Halo Sobat Desa, jumpa lagi di channelnya Indosenic Pada kesempatan kali ini Sobat Saya jalan-jalan di sebuah desa Yang informasinya ini ada perkebunan yang dikelola desa Yang bisa dibilang ini adalah program desa Yang kebetulan juga bertempatan dengan program kementerian desa Tentang ketahanan pangan Seperti apa perkebunan ini Dan informasinya adalah perkebunan melon Yang diadopsi dari luar Dan kondisinya mungkin pada posisi yang sudah mulai tumbuh Dan seperti apa perkebunannya dan seperti apa kondisinya Nanti kita bareng-bareng bisa mengembangkan Nah sekarang saya masih pada posisi rehat Sebelum nanti melakukan persadangan ke desa Adiwarna Sobat Dan kita sudah mulai jalan Sobat Ini saya dengan keluarga Ini sedang menuju ke tempat di mana adanya perkebunan tersebut Atau di lokasi Ini saya melalui jalan desa di desa Markasari Percamatan Markasari Kau buat yang tegal Terima kasih telah menonton! Sobat desa, sekarang saya sudah berada di tempat tujuan Ini adalah kebun melon jenis Wakatobi Japanese Ini saya sedang berada di desa Adiwarna, kebupaten Tegal Ini adalah program pemerintah ketahanan pangan bidangnya Atau jenis kegiatannya Ini yang didanai oleh dana desa pada tahun 2022 Dan sistem buhidaya ini Sobat Ini berdasarkan sistem hidroponik Jadi tidak langsung ke tanah tetapi dengan media Dan ini sudah memasuki masa perkawinannya Sobat Dan kemungkinannya adalah satu bulan setengah lagi Ini akan sudah mulai dipanen Dan sudah menampakkan hasilnya Dari teman-teman kapok tahun desa Adiwarna Kewetle kali ini Video kita kali ini cukup singkat Tetapi mudah-mudahan ini bisa menghibur Dan juga bisa memberikan informasi kepada Sobat desa Kemudian untuk Terima kasih